Saya selalu merekomendasikan semua klien fitness saya untuk belajar menghitung kalori, ya. Tapi kalau nggak mau, bisa. Yang namanya memperkirakan makanan, meal plan, dan lain-lain. Tapi saran saya buat semua klien saya, yaitu untuk belajar menghitung kalori. Kenapa? Karena kalori itu istilahnya seperti tabungan di bank, ya. Jarang ada orang yang nabung kebanyakan secara nggak sengaja, ya. Ada nggak orang misalnya, mereka gajiin 20 juta sebulan. Ya, kamu terserah mau main ke mall tiap hari, ya, makan di luar, tapi pastiin kamu nabung yang banyak, ya. Kemungkinan dia bisa nabung secara nggak sengaja, ya, tiba-tiba 18 juta ditabung, itu kemungkinannya jarang banget. Ya, karena zaman sekarang adalah zaman banyak hiburan. Yang namanya marketing, mau di HP kamu, belajar Tokopedia, belajar di mall, ya. Banyak pengeluaran tiap harinya. Sama dengan kalori juga. Kalau saya bilang kamu cutting, ya, kalori defisit, makannya terserah kamu. Kamu makan ke mall, tapi jangan banyak-banyak, ya. Nah, ini masalahnya. Banyak makanan zaman sekarang yang terlalu enak. Mau itu donat, pakai MSG, ya, pecin, gula, kebanyakan minyak, ya. Mudah banget untuk makan kebanyakan. Kalau kamu lagi cutting, bakal mudah banget. Kamu makan di luar, ya. Kamu makan apapun. Rata-rata makanan zaman sekarang itu terlalu enak. Dan banyak banget junk food. Kamu ke supermarket juga semua makanan ini junk food, ya, banyaknya. Makanan kemasan. Ini alasannya saya bilang selalu ngitung kalori. Ya, selalu rencanain. Makanan kamu tiap hari selalu rencanain. Setiap kali kamu pergi ke supermarket untuk belanja makanan. Karena kalau kamu ke supermarket, kamu nggak siapin shopping list, ya. Kemungkinan besar kamu bakal ambil segala macam yang kamu pengen makan. Apalagi kalau kamu pergi shopping ke supermarket, pas lagi lapar, gitu. Jadi balik lagi, ya. Kenapa penting untuk belajar menghitung kalori? Karena makanan zaman sekarang itu rata-rata rendah nutrisi, tinggi kalori. Ya, dan itu penyebab utama banyak orang yang makan kebanyakan. Dan dengan mengetahui yang namanya kalori, ya, dan juga makronutrien, mikronutrien, segala macam vitamin, mineral, ini adalah kunci keberhasilan. Kalau kamu tahu, misalnya, oh minyak satu sendok makan itu sama dengan nasi putih, satu mangkok, saya lebih baik makan nasi karena lebih kenyang. Misalnya sosis satunya itu 200 kalori, dan daging ayam itu bisa dapat 150 gram, saya mending makan daging ayam, ya. Dan setelah kamu tahu kalau minyak itu sangat tinggi, kalorinya kamu bakal kurangin, ya. Nggak sampai kamu tahu prinsip kalori, kamu bakal pilih makanan yang lebih enak, dan nggak tahu yang mana yang bikin kamu gemuk, gitu. Dan banyak orang, ya, nganggep jahat makanan yang sebenarnya nggak jahat. Mereka bilang, oh, daging yang bikin gemuk. Bukan daging yang bikin gemuk, tapi lemak goreng-gorengan dan manis-manis, ya. Karena makanan manis itu yang bikin kamu nafsu makan semakin tinggi, gitu. Yang bisa bikin nafsu makan kamu lebih rendah, yang bikin kamu kenyang, yaitu lemak sehat dan protein, gitu. Jadi balik lagi. Masalah ngitung kalori, ya, itu nggak harus selamanya. Saya udah ngitung kalori selama 8 tahun, 8 tahun, ya. Dan itu di awal doang, belajar ngitung kalori, ya. Saran saya setidaknya buat klien saya sekitar 3 minggu kalau belajar ngitung kalori, setelah itu ke depannya nggak usah. Kenapa kamu udah tahu, oh, segenggam protein, segenggam ayam dada itu sekitar 100 gram protein, ya. Oh, ini dalam waktu saya masak telur tadi, sekitar setengah sendok makan minyaknya. Jadi kamu udah tahu, oh, sekitar 40 kalori ini makanan. Jadi, kayak misalnya, kebutuhan protein harian, saya butuh 2 kali berat badan, kamu udah bisa kira-kira, gitu. Dan ke depannya kamu bisa mulai yang namanya intuitive eating, yaitu, ya, kalau saya kenyang, saya berhenti makan. Kalau saya lapar, saya makan, ya. Asalkan kamu makannya makanan utuh, ya. Dan kedua, makannya bukan makanan olahan, bukan di restoran, ya. Karena kamu udah tahu, karena makan di restoran itu biasa rata-rata tinggi minyak dan lain-lain, yaudah, nggak usah ngitung kalori lagi, gitu. Ya, jadi inilah kenapa penting untuk belajar ngitung kalori, karena jarang orang, ya, jarang orang lagi pengen cutting, secara nggak sengaja, tiba-tiba makannya terlalu sedikit. Nggak ada yang orang nggak sengaja nabung kebanyakan, gitu. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga video yang ngebantu, dan sampai lain kali. Terima kasih.